untuk menampilkan detail komentar kita butuh navigasi layar dari halaman utama yang sudah kita buat sebelumnya ketika di klik akan menuju ke halaman detail dan untuk itu kita kita membutuhkan sebuah library tambahan yang akan kita gunakan kali ini adalah namanya react-router-dome jadi kita install terlebih dahulu library dengan nama react-router-dome Oke selesai kita coba jalankan lagi npm start dan kemudian kita akan melakukan setup react-router terlebih dahulu di AppDate.js pertama-tama kita import browser-router agar singkat kita beri nama saja sebagai router kemudian kita butuh import juga route dan juga switch dari react-router-dome kita membutuhkan dua halaman yang pertama adalah halaman utama atau main page dan kemudian kita juga membutuhkan halaman detail jadi kita setup disini kita ganti aja ini menjadi router dan di bawahnya kita tutup juga menjadi router tutup lalu kemudian di bagian sini kita definisikan router pertama kita dengan menggunakan switch dan kita definisikan router pertama kita yaitu detail kita ingin mengakses halaman detail dengan slash feedback misalkan atau detail atau apapun teman-teman bebas memilih dan beserta parameter ID dari feedback tersebut kita namakan saja parameternya adalah ID lalu yang akan dipanggil adalah halaman detail yang belum kita buat dan akan kita buat sesaat lagi tapi sebelum itu kita definisikan lagi satu route lagi yaitu main route atau halaman utama itu padnya slash yang disini kita akan definisikan saja main yang ini kita jadikan sebagai halaman jadi bukan lagi komponen melainkan sudah sebagai halaman jadi sekalian kita refactor ini kita akan membuat sebuah directory baru dengan nama pages itu adalah kumpulan halaman yaitu halaman main dan juga halaman detail yang akan ada disana nanti kita akan pindahkan main.js ini kemudian kita juga butuh import satu lagi yaitu detail pages detail.js sebelum disave kita buat folder baru dengan nama pages detail.js disini kita buat satu file baru saja untuk detail kita buat placeholder saja halaman sementara sekarang kita pindahkan main.js ke pages ke folder pages move saja ke pages disini dan sekarang main.js nya sudah ada di pages kita butuh melakukan sedikit perubahan terutama untuk di beberapa file salah satunya adalah header dan juga tentunya main.js jadi disini kita buka main.js jadi disini kita buka main.js ini kita harus mengubah sedikit path nya sekarang sudah ada di components form begitu juga dengan ini component form dan list core context sudah oke kemudian kita ke header kita juga butuh melakukan perubahan sedikit supaya navigasinya lebih lancar jadi kita tambahkan di header ini adalah link yang bisa kita import dari redrotor.com juga kemudian kita buka main.js h1 nya ke dalam link disini root directory dan h1 nya kita masukin disini seperti ini oke berikutnya kita menuju ke list.js disini juga kita perlu melakukan perubahan jadi di list ini ketika titlenya di klik maka dia akan menuju ke halaman feedback jadi kita perlu bungkus titlenya menjadi link juga jadi kita import juga link from reactrouter.com disini link to feedback ya kita menggunakan backtick saja biar lebih sederhana untuk string interpolation nya feedback kita sudah mendapatkan feedback.id disini dari sini dan kita jadikan sebuah link kemudian kita masukkan paragraf ke dalamnya sudah selesai dan sekarang kita kembali ke main.js nah di main.js ini div dengan class name outbox dan innerbox ini akan kita gunakan untuk kedua pages yaitu main dan juga detail karena itu kita akan refactor ini sedikit dengan menambahkan sebuah template jadi ini kita masukkan ke dalam template jadi bisa digunakan berkali-kali kita masukkan ke pages saja di folder pages kita namakan template disini template.js yang cukup sederhana sebenarnya yang menerima sebuah props yaitu children nanti kita akan gunakan baik di main dan juga di detail yang akan meretern dua hal tadi yaitu div dengan outbox dan innerbox dan di dalamnya ada children jadi apapun yang ada di dalam yang kita lemparkan ke dalam children di page main dan juga detail dalam hal ini akan di render ke template ini dan kemudian kita export agar dapat digunakan dan berarti sekarang kita kembali ke main lagi di main kita perlu import juga template dari local directory template.js dan kemudian kita bungkus kedua komponennya yaitu form dan list ke dalam template sehingga dia menjadi children seperti ini kita lihat di terminal untuk memastikan kita restart servernya karena sudah terlalu banyak perubahan oke hasilnya aman berhasil di compile secara sukses dan kita bisa menuju ke browser untuk melihat hasilnya di browser kita cek juga konsolnya untuk memastikan saja jadi disini kita refresh sekali lagi ada beberapa warning disini ada each child in a list should be have a unique key prop nanti kita bisa ubah dan bisa kita tambahkan di invalid area label jadi ada 2 warning yang pertama adalah area label di nav oh di footer ada area label kita bisa ganti dengan area label seperti ini oke satu warning lagi yaitu ada di list yang butuh key prop untuk memastikan performanya jadi lebih baik kita kembali ke text editor kita menuju ke list.js disini ini dia berharap li ini ada key props jadi kita tambahkan key dengan menggunakan feedback.id saja sebagai primary key nya kita save pastikan di terminal aman dan kita kembali ke browser untuk melihat hasilnya dan hasilnya sekarang warnanya sudah hilang kecuali yang deprecation ini gak masalah sekarang kita akan cek apakah detail page nya sudah berfungsi jadi disini kita sudah dilihat di kanan di kiri bawah disitu terdapat informasi bahwa kita bisa menuju ke localhost3000.feedback.id begitu juga ini id nya berbeda tentunya untuk setiap feedback jadi kita klik aja dan disini sudah halaman detail meskipun baru halaman detail yang placeholder yang akan kita kembangkan berikutnya